Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah salam sootopi salam sootopi salam sootopi dari CVI Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Enggak senapan angin ingat CVI Sodor Berjumpa lagi dengan saya Berisik jambu latihan 1 dan juga latihan 3 di CVI Sodor Oke teman-teman Di video kali ini kita kedatangan unit terbaru yang dinantikan oleh semua teman-teman Yang sih pecinta unit senapan angin bocah predator full CNC Ya betul Kali ini kita kedatangan unit senapan angin bocah predator sultan ya teman-teman Mantap sekali Nah ini kita kedatangan unit predator sultan full CNC ya Oke mantap banget Sultan yang dinantikan oleh teman-teman Oke sebelum kita bahas taspeknya Kita simak dulu tentang video tes akurasi unit senapan angin bocah predator sultan dulu ya teman-teman Oke kita simak dulu video tes akurasi dari unit senapan angin bocah predator sultan berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ini pelurunya yang cocok pakai Hercules ini disimak baik-baik ya teman-teman biar enggak terjadi salah paham sekaligus kita mau nyetel teleskopnya mantap oke sekali ya teman-teman Oke kita buatkan titik disini ya sekosong Oke mantap sekali agak disebelah kanannya ya teman-teman kalau disini kanan hai oke oke nitik disitu ya teman-teman Oke apakah masih belum disitu kita simak baik-baik Oke agak dibawahnya dikit eh tangan saya gerak-gerak teman-teman Oke eh ini sekaligus setel teleskop belum satu lubang ya teman-teman mantap sekali nah tiga kali Hercules empat kali belum satu lubang mantap sekali Hai lima kali belum satu lubang mantap sekali ini anginnya gede banget ini teman-teman wah powernya Oke soalnya pakai perwin cumi mantap sekali enam sekali enam kali oke ini lubangnya udah besar kita buatkan lubang lagi ke ya teman-teman nah disini saja Oke dapatkan lubang lagi soalnya udah kelihatan besar sekali baru aja enam kali hai 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 mantap banget pas di retikel hai oke masih belum netik satu lubang disitu Hai mantap sekali dua kali belum satu lubang Hai tambahin lagi hai 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 tiga kali belum satu lubang mantap banget hai 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 empat kali belum satu lubang tak tambahin satu lubang tambahin satu lubang ya teman-teman biar mantap nah ini anginnya udah agak menurun tujuh kali lung satu lubang enam kali mantap banget oke sekali kita nyatakan lulus tes akurasinya ini dia unitnya ini senapan angin bocah Predator Sultan full CNC mantap banget ya teman-teman oke sekali Predator Sultan pakai laras polimek mantap banget oke banget banget nah ini dalamnya udah full stainless ya teman-teman nah cancel kokan bisa kanan dan kiri nah ini anginnya tadi di 2500 tadi udah kita penyetel juga tapi pas kita buat video di kurang lebih 2200 sekarang tinggal 1500 wah ini powernya mantap banget agak boros banget ini soalnya pakai permunjumi spesialis big game ini setelan powernya ada di sini ya teman-teman nah ini apalagi ini wah setelannya padahal ini belum sampai Paul tapi powernya udah mantep banget ya teman-teman mantap sekali buat berburu big game babi pokoknya oke banget oke terima kasih nah ini tadi sampai sana tes akurasinya kita nyatakan lulus tes akurasi siap dijual oke kita lanjut bahas tentang spek-speknya oke mantap sekali teman-teman hari ini udah lihat tes akurasi dari unit senapan angin bocah Predator Sultan ya teman-teman mantep banget akurasinya memang agak boros soalnya ini oke banget powernya mantep sekali ya teman-teman oke sekali nah rahasia larasnya melarasnya ini menggunakan masih identik dengan namanya Sultan pasti larasnya pakai laras polimek mantep banget ya teman-teman laras polimek panjangnya kurang lebih 60 cm mantep banget oke sekali ya teman-teman nah ini pakai laras polimek panjangnya kurang lebih 60 cm untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules beratnya 13,6 gram jadi kalau selain Hercules kurang cocok ya teman-teman nanti terjadi ngaca kalian bisa repot sendiri seperti itu ya teman-teman jadi cocoknya pakai peluru Hercules oke mantep sekali nah ini untuk jarak ide di depan laras polimek nah ini jaraknya bisa lumayan jauh bisa 70-80 meter tergantung skill Anda juga ya seperti itu teman-teman mantep sekali oke banget ini pakai laras polimek panjangnya kurang lebih 60 cm pakai od13 alur 12 mantep sekali ya mantep banget oke sekali pokoknya ini nah untuk di depan sini di depan laras juga dilengkapi dengan manzel penutup laras ya teman-teman pengganti perdam nah ini kalau pengen suaranya keras dipakain manzel kalau pengen agak senyap pakainya perdam ya nah nanti dapat perdam od38 perdam oke ultimate super senyap dari cva sodor pokoknya perdamnya od38 semuanya kalau efek impact barusnya perdam od25 soalnya kalau pakai perdam od38 nanti terkena tabungnya seperti itu ya teman-teman tapi efek impact kalau dipakain perdam kecil tetap senyap soalnya Pak udah pakai power plenum seperti itu oke mantep sekali kalau Sultan belum ada power plenumnya makanya suaranya ini oke banget keras sekali soalnya dalemannya udah pakai mi pernya pakai permizumi mantep oke sekali ya Nah untuk di serobongnya ini menggunakan serobong di 20 mantep banget udah ada variasinya seperti ini bolong-bolongnya ini dua lebih serobong ya teman-teman jadi belakang sini ada tambahan serobongnya lagi untuk variasi di bolong-bolongnya udah ada tulisan polimeknya juga mantep oke sekali nah untuk unit senapani bocah perdator Sultan ini dia udah menggunakan tabu 500 CC ya teman-teman masih tetap dengan gaya tulisannya Sultan seperti ini ya teman-teman dipakai tabu 500 CC kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI mantep sekali pokoknya ya teman-teman kalau tadi setelahnya agak boros memang ya 20 kali tembakan ya nggak nyampe tapi udah mau habis udah sampai 1500 memang agak boros tapi ini powernya tadi buat bikin buat buruan babi pokoknya oke sekali ya Nah seperti itu ya teman-teman mantep banget Nah ini tadi perdator Sultan paketnya permizumi jadi powernya memang malum keras sekali seperti itu nah ini untuk perawatan tabunya yang penting kalian jangan sampai kehabisan anginnya kalau udah sampai 1500 usahkan jangan ditebakkan lagi ya teman-teman nanti diisi anginnya dulu ya sisakan 1000 PSI atau 1500 PSI kalau 1000 PSI agak rawan jadi amannya 1500 PSI seperti itu ya teman-teman jadi biar awet biar nanti ngisinya juga mudah sekali seperti itu kalau kehabisan angin nanti kalian repot kalau sendiri isinya harus dengan tekanan yang tinggi harus pakai kompresor khusus PCP seperti itu teman-teman Nah jadi makanya amannya saja jangan sampai kehabisan angin di 1000 PSI atau 1500 PSI kalau ngisi dan jangan sampai berlebihan namanya di 2700-2800 PSI seperti itu ya teman-teman di chambernya juga ada tulisannya nanti mantep oke sekali nah tabungnya pakai tabung Venom tabung 500 CC udah ada grafiran sultanya juga mantep oke banget Nah untuk pengisian anginnya di sini ya teman-teman udah menggunakan mini koplar jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya mantep oke banget nah mini koplar letaknya ada diantara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya untuk manometer kalian bisa lihat tekanan mananginnya masih berapa dan juga isinya sampai berapa manometer ada di sebelah kanan di sebelah di chambernya mantep sekali jadi kalau nanti panggil pasang regul jadi manometernya ada dua di sini untuk letak apanya ya itu loh kayak kenogdon itu ya di sini nah untuk meregulnya ada di sebelah sambungan chamber dan juga sambungan tabung jadi bisa manometernya ada dua kalau manometer letaknya ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung nanti manometernya ya ada satu seperti itu ya teman-teman soalnya di sini nggak ada alatnya buat memasang manometer untuk di chamber seperti itu Nah untuk chambernya teman-teman ini udah menggunakan chamber Dural seri 7 pembuatan full CNC dalemannya udah daleman full stainless ya teman-teman udah pakai permizumi warnanya warna biru seperti itu nah ini Sultan udah menggunakan full CNC paketnya Dural seri 7 dalemannya udah full stainless mantep banget jadi istimewa ini Sultan ini ya teman-teman paketnya ini dia unit Sultan pernya pakai permizumi mantep oke sekali nah untuk triggernya ini udah menggunakan trigger match ya teman-teman nah ini udah menggunakan trigger match udah ada safety trigger nya juga mantep banget ya Nah kalau dorong ke kanan di otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi Nah untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever ya teman-teman nah ini udah menggunakan tarikan seat lever memudahkan kita untuk menarik kokangannya Nah kalau untuk magazine nya nanti juga dapat magazine CNC ya teman-teman buat magazine CNC ini dia magazine nya letaknya disini mantep banget bisa single shot bisa juga pakai magazine soalnya ini udah CNC jadi magazine nya dapat yang CNC seperti itu teman-teman Nah untuk Sultan juga gak ketinggalan pastinya untuk unit full CNC dia udah menggunakan popornya pakai popor lipat ya teman-teman nah ini popornya menggunakan popor lipat Nah bisa dilipat ya teman-teman popornya untuk setelan powernya ada di dalam popor soalnya kita buat popornya kalau popornya seperti ini untuk setelan powernya di luar yaitu mudah pecah ya teman-teman beda kalau seperti malabar kalau malabar itu popornya memang agak mahal ya popornya tidak seperti ini magak mahal jadi dia setelan powernya udah bisa di luar kalau Sultan dibuat kemarin seperti popor ini modelnya itu gampang patah ya teman-teman makanya lebih amannya ada di dalam seperti itu untuk setelan powernya masih menggunakan obeng seperti ini udah menggunakan popor lipat mantep banget untuk popornya yang ready popor segitiga popor GTR semuanya bisa maju dan mundur mantep oke sekali ya teman-teman nah ini untuk unit senapan lain bocah perdator Sultan cancel kokang juga bisa kanan dan juga bisa dikiri pun juga bisa dibawah sini juga udah terpasang rail buat memasang bipod ya teman-teman dibawah sini ini udah disediakan orel untuk memasang bipod kalau hand gripnya udah menggunakan hand grip ori karet juga ada juga pegangannya dibawah sini jadi ini unit senapan angin bocah perdator Sultan ini oke banget ya teman-teman larasnya udah pakai laras polimek udah full CNC juga jadi yang ready saat ini unit full CNC ini terlebih dahulu Sultan kalau mahamirnya kemarin juga kehabisan lagi ya teman-teman jadi yang ready ini Sultan mantep oke sekali larasnya pakai laras polimek jari dial bisa 70-80 meter tergantung skill Anda semuanya nah untuk harganya teman-teman ini langsung kita kasih promo full set ya udah pompa udah sama teleskop juga nah ini ini senapan angin bocah perdator Sultan ini udah dapat harga 6 juta full set ya teman-teman free pompa sama free telescope untuk free pompanya dapat pompa HMS 4000 PSI untuk teleskopnya dapat teleskop sepaik ukuran 312 kali 40 mantep banget harga cukup 6 juta rupiah rupiah saja belum ongkirnya ya untuk harga tersebut belum sama ongkir tapi udah meliputi ada pompa ada teleskop ada juga tas tali sadang ganteng peluru peluru tas magazin perdam sama STKS pun juga ada seperti itu ya teman-teman harga 6 juta dapat teleskop sepek ukuran 312 kali 40 mantep oke sekali oke oke jadi harganya 6 juta free pompa sama free teleskop ya teman-teman teleskopnya dapat yang bagus teleskop sepek ukuran 312 kali 40 pompanya dapat pompa HMS 4000 PSI mantep harga cukup 6 juta rupiah saja belum ongkirnya teman-teman di harga 6 juta belum sama ongkir tapi kalian udah dapat full set set udah free pompa udah sama free teleskop seperti itu mantep oke sekali bonusnya juga meliputi ada tas tali sadang perdam magazine juga tetap ada seperti itu pokoknya full set tinggal pakai saja teman-teman kalau kalian pengen tambah pompa kok tambah pompa tambah peluru nah itu tinggal tambah peluru saja ya ongkirnya belum jadi kalian tinggal nambah ongkir ya seperti itu harga cukup 6 juta rupiah saja mantep oke sekali itu dia harga promonya untuk garansinya juga ada garansi akurasi 2 minggu garansi tabung 2 bulan untuk garansi akurasi meliputi kalau ada terjadi ngaca ya teman-teman itu garansinya 2 minggu kalau masih 2 minggu kok ada ngaca nah bisa kita ganti larasnya kalau udah lebih 2 minggu mau ngaca nah itu kalian kalau mau bagus lagi nah beli larasnya seperti itu ya teman-teman kalau sampai bagus sampai nah itu sampai lama ya itu rezeki anda semuanya tapi tenang saja disini sebelum pengiriman udah kita tes akurasinya udah kita videokan nanti kita kirim video tes akurasinya seperti itu teman-teman pokoknya yang penting kalian terawat untuk rawat larasnya di isi minyak sayur atau oli biar selalu bersih untuk larasnya seperti itu teman-teman nah untuk garansi tabung 2 bulan itu meliputi kalau ada tabung pecah sama chamber pecah kalau hanya sekedar silnya yang bocor valve nya bocor nah itu udah kita antisipasi soalnya itu hal wajar ya teman-teman udah kita antisipasi udah kita bawakan sepeh repatnya dari sini biar mudah biar gampang kalian nanti gantinya kalau ada seperti hal-hal seperti itu ya wajar ya teman-teman soalnya ini memang senapan angin yang nahan angin dari sil sil itu terbuat dari karet ada masanya dia robek kalau gak kuat menahan anginnya apalagi kalau udah lama banget silnya ya memang seperti itu kita udah antisipasi udah kita bawakan sepeh repatnya dari sini kalau ada kebocoran seperti itu kita pandu dari sini yang penting kalian sabar kalian bisa dipandu nah kita juga enak untuk layaninnya mantep oke sekali jadi seperti itu ya teman-teman oke itu dia harga promonya dan juga tes akurasinya tadi oke mantep sekali mohon maaf kemarin kemarin belum bisa buat video ya teman-teman soalnya saya lagi sibuk ngatur anak saya lagi akikah seperti itu doakan semoga anak saya diberi umur panjang lancar rezekinya seperti itu ya teman-teman oke terima kasih kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tulara salam satubi salam sidor dari CPS Odor Tunggu senapan ini terbesar kedua di Indonesia enggak senapan angin ingat CPS Odor sub indo by broth3rmax